hai 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 Anda kenal dengan youtuber Mangdayat namanya memang belum seterkenal Hai peta Halilintar atau Raffi Ahmad karena memang dia bukan artis tetapi konten-kontennya yang berhubung dengan budaya tradisi daistadat kota Palembang ternyata menjadi ciri khas tersendiri dan menjadi daya tarik bagi orang Palembang mungkin juga orang Indonesia yang berminat dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Palembang tersumsel khususnya Hai Nah siapakah Mangdayat yang punya suara dengan ciri khas tersebut dengan konten-konten yang menarik yang membahas asal-usul beberapa daerah beberapa kampung beberapa tradisi adat-istiadat Palembang dan juga mengangkat ceramah-ceramah Hai yang dibawakan oleh seorang Ustadz Kondang yang kini sudah almarhum Mari kita doakan untuk Ustadz Hasan Nuri Hasan Nuri melalui konten ini dalam rubrik saya akan mencoba mengulik-ngulik bagaimana sejarah hidupnya seperti apa jodohnya apa pekerjaannya mau tahu lebih dalam silahkan ikuti konten ini hobi jadi kayak ini aku tuh awalnya bikin ngedit video aku buka jasa jasa untuk nembak di Jakarta waktu kuliah jasa nembak cewek jasa nembak cewek itu tuh dengan cara orang apa kalau dia senang ngomong cewek agak-agak jadi kita ngomongin ringan-ringan tidak ber AKB rata-rata스럽ak hahaha tapi kalau chodzi bikin nice badan ini termasuk dari uming kepada Youtube kelas berat tadi jadi ingin tahu kalau kontenya sudah banyak di tonton ini kan Alhamdulillah sekarang mungkin ingin tahu siapa chodzi bikin dia lahirnya dimana sekolahnya dimana yau ke lepat adultya każdy di mana Jadi sebenarnya kalau siapa Bang Dayat, ya orang biasa nih lah. Orang Plembang aku nih, Alhamdulillah Plembang asli. Bapak, ibu, Plembang kalau ibu bapak itu gugawan 26, kalau ibu ini gugawan Pemili Den. Nah jadi memang dari kecil itu memanglah senang dengan yang namanya cerita Plembang. Aduh, cita-cita ingin jadi budayawan atau sejarawan tapi tidak ada jalurnya. Waktu di SD itu ya? Iya, pengen. Karena apa? Adorasi Cinto. SD mana dulu? Dulu SD Makrayu. Oh, daerah... Daerah... Iya, Talang Makrayu. Makanya si Bang Dayat dulu juniornya Pak Tito Kanapian. Pernah ke Porli dan sekarang mendagri. Dia sama-sama sekolah di SMA Negeri 2 Palembang. Karirnya memang cukup mulus menjadi beberapa pimpinan di beberapa bank, mandiri, dan namun sebelumnya di sebuah perusahaan tech cukup ternama IBM. Lalu perjodohannya juga cukup unik ternyata. Nah seperti apa? Seorang kosutan jodoh ini mendapatkan pasangan hidupnya. Nanti akan dijawab oleh Mang Dayat secara tuntan. Daerah... Ya, Talang Makrayu. Jaman dulu. SD Makrayu. SMP-nya SMP 13, Talang Semut. SMA-nya SMA 2, Puncak Sekuning. Dengar Pak Tito kan? Ya. Senior. Mendagri. Nah, kuliahnya itu alhamdulillah dapat jodoh kuliah di Jakarta. Di UI. Depannya. Guna Dharma. Guna Dharma. Undip. Universitas depan UI persis. Benar benar. Jadi kita tanya undip. Undip. Ya. Ya, tadi alhamdulillah disana itu kan... Makulitas apa disana kemana? IT. IT. Ya, teknik informatika. Tidak menguasai. Cuma tidak belajar itu. Jadi? Tidak belajar. IT itu kan ini. Programmer. Programmer. Tidak belajar yang... Jadi ini, tapi kan paling ada basic yang lain. Basicnya itu didapet. Dulu itu hobi. Jadi kayak ini. Aku tuh awalnya bikin ngedit video. Aku buka jasa. Hmm. Jasa untuk nembak. Di Jakarta waktu kuliah. Oh, waktu kuliah. Jasa nembak cewek. Oh. Jasa nembak cewek itu tuh. Dengan cara. Kalau dia seneng sama cewek. Agak-agak berat mengungkapkan. Aku buat kan video. Oh. Buat video. Ece-ece. Sekitar 2002-2003. Sudah mulai ada video ya? Ya. Pake kamera digital jaman dulu. Nah, jadi. Uang-uang itu yang nak nembak tadi. Ece-ece. Kita syutingnya malam-malam. Narok bunga depan rumahnya. Kita syuting. Nah, habis itu dia. Nah. Jadi habis itu ke edit. Tunjuk lagu-lagu romantis. Ya. CD itu tunjukkan ke cewek itu. Oh. Nah. Jadi memang sebenarnya. Dari orang yang kemalu ya. Ya. Tidak perlu pede ya. Tidak pede ya. Tidak pede nih mbak cewek. Berarti ada manfaatnya. Ya. Jadi alhasil ya banyak. Ini ada yang bayarannya besar. Ada yang cuma ditaktir bakso. Aduh. Ibaratnya namanya kawan-kawan. Ya. Nah dari situ tadi. Eee. Akhirnya tuh jadi ini kan. Kebiasaan ngedit. Jadi kebiasaan ngedit. Alhamdulillah dapat job-job untuk ngedit iklan. Ngedit company profile. Belum. Belum. Jadi duit tambahan ngedit-ngedit lah dulu tuh. Hahaha. Beli len lah ya. Ya. Tadi kalau soal yang tadi tuh. Kalau emang dari itu masih pede tidak dengan cewek. Apa sama baik kira-kira. Memakai video juga dengan cewek. Itu tadi. Jadi sebelum buka jasa. Nembak cewek. Mungkin aneh ya. Juga jadi konsultan. Konsultan mak comblang kan. Iya. Jadi konsultan. Tipe-tipe cewek itu. Kayak ini. Oh korus. Karena setiap cewek itu pada dasarnya. Nak sehebat apapun cewek. Itu. Pasti dia tuh. Cuma sikok. Iya. Pengen di. Perhatikan. Di perhatikan. Pernah gak? Iya. Sebenernya itu. Mungkin lah sehebat apapun dia. Secantih apapun. Iya. Jadi kadang-kadang yang hebat segala macam pemalu. Itu akan kalah dengan uang yang berani. Iya. Wah. Nah itu. Ungkap kan. Jadi. Jadi. Topiknya. Jadi. Sultan. Dari ini. Memang. Dari jasa-jasa berhubungan dengan cewek asmara lah. Iya. Dulu jodoh. Alhamdulillah. Ya kita tuh. Zaman-zaman dulu. Belaga lah. Zaman dulu tuh. Iya. Hahaha. Sekarang dia masih berangkat. Aku nyaman dulu. Ini sisonya lagi masih berangkat. Jadi nyaman dulu ya itu. Ibaratnya tuh. Apa namanya. Jadi uang terpercaya. Good looking gitu kan. Dan. Apa namanya. Aku pun. Tipikalnya itu. Jarang pacaran. Ya. Banyak deket. Tidak katakan ku cewek. Ya. Itulah kan. Kalau konsultan itu kan. Dia banyak ngejok ke tip-tip ya. Tapi di cewek mungkin tidak beraktikan itu ya. Bukan. Kalau sudah punya cewek. Dacak lagi ngawek gitu. Itu ikut. Cemburu lah. Hahaha. Nah. Jadi ya. Tidak usah. Tidak usah bercewek. Tidak usah berkomitmen. Akhirnya cuma deket-deket. Nah. Sampai balik ke Palembang. Selesai tahun berapa tuh? Nah. Sempat bergawir di Jakarta. Sempat. Cuman ya namanya. Mandaya dia penyungkan. Ya. Jadi alhamdulillah dulu tuh. Sempat bergawir tempat hebat lah. Sebenarnya. Lulus langsung diterima di IBM. Ah. IBM itu memang ini ya. Cuman. Cuman. Tiap hari telat rapat. Telat bergawir. Tidak dapat. Masih kontrak ya. Masih kontrak di berhenti. Padahal gajinya besar zaman dulu. Nah. Jadi ya. Balik ke Palembang akhirnya ya. Nyari gawi di Palembang. Yalah ngelamar di Bank. Nah. Alhamdulillah mulai disitulah berprestasi. Oh. Masuk di Bank ya. 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 Tidak apa-apa. Plat Merah. Bank Mandiri. Masuk. Mandiri. Masuk di situ. Setahun jadi sales. Karena konforman kita bagus. Ya. 300% terus. Ya. Tadi bukan bagian IT tadi. Bukan ya. Katik. Katik hubungan lagi. Nyasang sudah. Tidak buka bilo jodoh lagi. Tidak. Katik pelanggan. Katik pelanggan disini. Nah. Bergawai di Mandiri. Alhamdulillah. Berprestasi lah waktu itu. Setahun jadi sales. Setahun berikutnya masih jadi sales manager. Ya. Ditugas ke Dijambi. Growth lagi. Pindah sales manager di Palembang. Balik lagi ke. Ya. Tidak lama disitu dirayu oleh. Danamon. Danamon. Pindah lagi jadi BM. BM itu brand manager. Brand manager. Palacabang. Di Palembang ya. Keliling waktu itu. Keliling. Karena MDP kan. Jadi. Ke Cikarang. Sempet. Sempet di Pasar Minggu. Di Jakarta. Nah. Jodohnya dapet dimana. Jodohnya dapet dimana. Waktu di Jambi. Waktu di Jambi. Gak lupa mas. Jodoh itu tidak sepiro. Karena jarang cewean. Waktu di Danamon ya sudah ya. Belum. Masih mandiri. Waktu tugas di Jambi. Nah. Balik itu. Nyonya nih. Dia nih. Bergawai di XL. Tugas di XL. Jambi. Wong Pelembang. Jadi. Balik itu. Ketemu di Travel. Oh. Cinta. Namanya ada ilmu. Pernah jadi konsultan. Itu kan. Nah. Bagus. Nah. Bagus. Ayu mulai. Nyari-nyari ide. Wow. Ada di XL ya. Iya kak. Kakak ini dari Mandiri. Ada beberapa program untuk uang SL. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Masuk-masuk ngomongan. Cerita cak mana SL. Berapa jam dari Jambi ke Palembang itu? Cukup lama. 6 jam. 6 jam. 6 jam. Banyak juga ngomongan masa itu. Banyak. Itu kan open nih. Iya open. Kita tuh teorinya. Tatapan pertama jangan lebih dari 3 detik. Kenalan sama cewek itu. Kalau sudah lebih dari 3 detik. Cewek akan berpikir lain. Dan susah untuk membiayati dia. Ya. Jadi. Teorinya itu. Cukup lama ya. 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 Aku itu. Tengoknya karena muda itu. Setiap perjalanan kembali itu. Ketemu terus. Ya. Yang kena yang ini. Kalau yang ketemu itu sering. Cuma yang kena di hati. Langsung jadi bini itu. Beginilah. Jadi tidak ada pacaran prosesnya. Habis ketemu. Berapa minggu dari situ. Aku langsung bertanya. Aku senang sama kau. Kalau kau nak cewek sama aku. Tidak lama. Kita pasti dikawin. Ya. Memang benar. Habis itu. Bulan depannya dari ketemu. Lama-lama. Tiga bulan dari situ nikah. Jadi ibaratnya pacaran itu setelah nikah lah. Ya. Nah itu. Sekarang. Berapa ikut putranya? Alhamdulillah. Putra ada tiga. Jadi. Yang buksu cewek. Dua ikut cowok. Yang satu dua. Masih kecil-kecil. Masih kelas. Berapa kemarin nikahnya? Nikah itu. Tahun 2013. Baru 2013 ya. Iya. 8 tahun ya. Awal tahun 2013 lah. Ya. Ibaratnya tua itu. Bahwa kalau satu SD ya? Ya. Ya. Sebenarnya kemarin itu belum nak niat juga nikah. Uang tua ini daripada kau tak keruan. Ya. Tak gantar ganti cewek. Ya. Tak katik jendrungan. Ya. Kawin lah. Tenang. Kami uang tua ini. Kau berapa ya? 26-27 kan? Sedang lapas lah. Ya. Sedang lah. Jadi budak besar masih muda. Ya. Harapan juga cek itu. Ya. Kemudian ketemunya masuk ke YouTube itu? Nah. Di sini sebenarnya. Kita tuh gak pacar lepas dari ilmu agama ya. Bahwa pada dasarnya rejek itulah ditentui. Ya kan. Apapun yang kita gawek itu sebenarnya jalan. Jadi tidak katik niat nak jadi YouTuber. Hmm. Tapi Allah menentukan ini. Nah. Tapi Allah menentukan ini. Nah. Jadi eh. Pada saat. Pada 6 monit ya? Tidak belum. Baru kenal YouTube ini mungkin setahun terakhir. Oh. Jadi baru buat channel yang bener-bener Mang Dayat itu. Maret 2020. Oh baru. Baru. 2020 berarti setahun ya? Iya. Dan. Berarti zaman Corona. Oleh Corona. Oleh Corona itulah gak metu rumah. Berarti berarti Corona. Hahaha. Berarti judul ini kayaknya. Oleh Corona gak metu rumah. Gaweknya ngedit. Hmm. Nah. Kalau korona kemarin. Cari pake buat 3 video. 4 video. Itu masih di Danamon ya? Tidak. Karena aku tuh udah berhenti begawai itu. Tahun berapa ya. Jadi sebenarnya perjalanan begawai itu tuh pendek. Dari Danamon itu? Dari Danamon itu cuma setahun. Aku langsung keluar lagi ke NSC Panenon. Nah. Naik jadi area manager. Ya. Abis setahun di NSC aku pindah ke MFI. Mandiri Fanan Indonesia. Itulah yang jadi GM. GM Sumsel. GM Sumsel. Jadi cuma aku begawai paling 6 tahun. Dari sales ke GM. Ya. Berarti jabatan bang naiknya hebat-hebat kalah. Dipucu kalah. Di manager. Karena tujuannya itu adalah. Aku tuh pengen belajar. Bukan abegawai. Ya. Nah. Kalau kita mengejar ilmu. Ya. Hasilnya dapat. Ya. Tapi kalau kita cuma fokus di hasil. Ilmunya udah dapat lewat baik. Ya. Jadi. Cak. Cak mano caronya. Aku pinter. Segala orang yang gak galak begawai kayaknya. Aku begawai kayaknya. Ya. Nah. Jadi orang gak acak aku pacar. Ya. Termasuk begawain bos. Apa bos. Laporan. Sini begawai ke bos. Nah. Akhirnya. Nyalip. Ya. Cak itu. Jadi ya. Apa namanya. Kalau pengalaman begawai. Cak itu. Jadi itulah memang. Artinya memang. Dari perjalanan karir ini. Memang daya ini memang. Sudah sukses lah. Dari tahap-tahapan itu. Ya. Ya. Bisa dibilang ya. Alhamdulillahnya kondisi cak itu. Cuman kemudian. Resign. Resign. Karena apa. Ngerosa usaha orang tua. Ya lah. Katering rapika tadi. Nah. Selama itu. Selama CCTV main. Nah. Setelah dari situ. Tadi. Ya lah. Akhirnya. Pandemi tadi. Nah. Pandemi 2000. Barulah ketemu Youtube. Ya. Barulah ketemu Youtube. Sebenarnya tadi awalnya. Youtube ini untuk mendokumentasikan. Aku itu kan. Melok. Almarhum Ustaz Topik. Oh. Ustaz Topik. Ngerekam dia. Yang lucu. Ya. Kakek kaki-kaki gitu. Jadi ngerekam beliau. Masih ada hubungan juga dengan beliau? Kati. Kati. Ya memang beguru baik. Beguru sama beliau. Ngerekam. Karena HP ini penuh komputer. Tidak kati. Nyimpen Youtube. Oh. Harus disimpen. Iya. Nyimpen Youtube. Penuh kalau. Ini. Karena itu kan lama panjang kan. Lama cerama itu. Nah. Ternyata ada yang nonton. Nah. Jadi pada saat. Saat. Almarhum meninggal itu. Ada subscriber cerita seribu sudah. Seribu sudah. Sudah seribu. Jam tayang. Jam tayang. Tidak ngecek kan. Udah ngerti. Oh. Belum ngerti ya. Belum ngerti. Meninggal bulan berapa kemarin? November beliau. 2019. Mulai kemarin. Iya. Maret bulan tinggal. Jadi 7 bulan ya. Iya kurang lebih. Jadi dari masa itu. Barulah. Ternyata ada yang nonton. Awalnya memotong-motong video beliau dulu. Tanya-tanya sama kawan. Ternyata bisa dimonet. Iya. Nah. Jadi memang dimonet setelah Almarhum tidak kati lagi. Iya. Dan memang itu tidak perlu di edit. Tidak. Tidak. Tidak lama ya. Iya. Baru. Maret tadi. Jadi benar-benar. Ibaratnya. Jadi kayak namanya bentuk rapi-rapi channel Mang Dayat. Iya. Tapi sudah kondisi monet. Ada trik-trik. Iya. Setelah paksa di grup. Kemarin kita itu. Paling banget Youtube asli ya bang? Iya. Youtuber pelebang. Paling asli ya bang? Berarti ada yang palsu. Ada yang palsu. Iya. Jadi ya. Dari Youtube tadi. Konten pertama itu. Kaku. Dan salah. Iya. Aku jelasin cerita pempek tentang apa. Oh. Aku angkat. Ya. Banyak-banyak. Ada yang berberedah. Iya. Dan salah. Sudah sepi yang nonton. Salah pula. Nah. Ya akhirnya aku tarik. Abis itu. Abis itu. Baru nyoboh lagi bikin tentang. Kalau udah salah. Menjad Agung. Sepi. Diam ke dulu. Buat lagi. Menjad suruh. Sepi. Diam ke dulu. Karena apa. Ternyata dalam algoritma Youtube. Ya memang dia itu. Nggak nyinggok dulu. Kecenderungan. Iya. Jadi jangan harap kalau jadi Youtuber langsung. Jarang lah. Tau-tau nak. Langsung naik tuh. Mungkin rezeki-rezekian ya. Iya. Tapi artinya. Algoritmanya itu. Dia nyinggok kecenderungan kita dulu. Video tadi. Wong-wong itu kecenderungan Cak Mano. Setelah. Di video ke. Berapa ya lah nak. Kesepuluhan. Bahas Tangguh Buntung baru itu viral. Yang lain cuma nonton 100-200 itu. Wadah salah 10.000 waktu itu. Sekolah 10.000. Iya. Nah ini lah nak 160.000 yang nonton. Itu 10 monet ya. Sudah. Bukan waktu itu. 10 monet. Sudah. Sudah monet. Sudah monet. Jadi monet itu. Tidak lama setelah mahu meninggal. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Nggak. Ustadz Lakati lagi. Inilah monet. Nah. Waktu itu. Nggak isi konten apa. Itu. Bukalil. Iya. Itu lah aku bilang jadi rejeki ya. Jadi memang kalau kita nak jadi YouTuber. Kita memuat dari niatnya tadi. Bahwa kita niatnya nak ngajok informasi. Nak nyenang hati Wong. Bukan niat nak nyari duitnya tadi. Awalnya. Iya. Jadi. akhirnya karya-karya kita itu kena di hati jadi begitu kita upload, langsung banyak nonton iya jadi itulah tip-tip untuk beberapa pula mempunyai yang lama juga sedia iya, kadang-kadang lama kan tidak maksimal monetisasinya kan? aku itu 2009 punya itu 2009? iya, tapi nggak pernah ditindakannya baru dikotak-kotak ini kan? nah, itu tadi dan kita memang banyak perlu belajar-belajar dengan maklumat bukan belajar, sharing karena kebenaran apa yang aku tahu mungkin ada yang tidak aku tahu yang kandung mungkin lebih duluan tahu kan? iya belum banyak ilmu, sharing banget iya, jadi mungkin kandung masih banyak waktu kakek gitu banyak ketemu lagi, sharing lagi boleh, siap jangan kita habis ke dalam satu pertemuan ya ya ya, benar-benar habis satu konten ini selesai, iya iya benar-benar mungkin itulah pelajaran yang bisa kita hampir mungkin habis ini kita sharing langkah-langkah nggak jadi youtuber, tidak? iya, langkah-langkah menjadi youtuber bertrik-trik untuk membuat untuk konten yang menarik jadi mungkin itu kalaupun ada yang kurang bermanfaat silahkan kita sampingkan tapi kalau bermanfaat benar-benar menjadi amal ibadah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati